Intro Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJAMBI melakukan perapian kabel udara provider internet. Perapian kali ini berada di sekitaran Simpang 4 Talang Banjar, Kota Jambi pada selasa pagi 23 Juli 2024. Tujuan perapian kabel provider internet ini dilakukan untuk menata dan merapikan kabel udara jaringan internet yang menjuntai atau seberawut. Agar Kota Jambi dapat menjadi indah, rapi dan masyarakat tentunya dapat menjadi aman dan nyaman saat berlalu lintas di jalan. Terus Turut hari dalam kegiatan perapian kabel internet kali ini, Ketua BPW APJJAMBI Almin Madi Huruk, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, dan beberapa anggota APJJAMBI serta kegiatan ini juga dikawal oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi dan Dinas Perhubungan. Perapian kabel jaringan internet ini juga melibatkan seluruh perusahaan internet service provider Jambi dan organisasi perangkat daerah terkait. Ketua BPW APJJAMBI Almin Madi Huruk mengatakan pada hari ini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi, Fokus perapian di simpak empat talang banjat dari semua provider yang tergabung di dalam APJJAMBI juga turut ikut serta dan mensupport pada perapian kabel internet ini. Almin juga berterima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi yang sudah sigap dan melihat langsung progres yang dilakukan APJJAMBI ini, serta Almin juga berterima kasih kepada Satu PP Kota Jambi dan Dinas Perhubungan yang sudah mengawal kegiatan perapian kabel-kabel jaringan internet di Kota Jambi ini. Terima kasih kepada Rene Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi, Kami juga berterima kasih dari pihak Ombudsman, Kota Jambi yang melihat progres yang kita lakukan sampai di mana-hati untuk memikirkan dalam penerbangan dan penerbangan kabel-kabel jaringan internet di Kota Jambi. Kami juga berterima kasih dari pihak Satu PP yang selalu mendukung kami dalam mengawal kami dalam perapian perapian kabel kabel-kabel jaringan internet di Kota Jambi. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan, Kota Jambi yang sudah kami tetapkan, semoga kita terus berpulauan klasik agar kabel-kabel jaringan internet di Kota Jambi bisa berbeda dalam perapian kabel-kabel jaringan internet di Kota Jambi. Sejauh ini berpulauan depan, hanya memang ke depan, kami berkoordinasi dengan pihak BNN juga, karena kabel BNN yang memang bukan kabel-kabel jaringan internet di Kota Jambi yang ada di Kota Jambi. Kami juga ingin kepada pihak BNN yang akan berbeda dalam perapian kabel-kabel jaringan internet di Kota Jambi. Selanjutnya, Kepala Keasistenan Kepemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi akan menyampaikan, merupakan serangkaian tindak lanjut dari sasaran Ombudsman kepada pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan penataan dan penertiban jaringan utilitas yang ada di Kota Jambi. Ombudsman juga mengapresiasi kegiatan perapian kabel-kabel jaringan internet ini yang diadakan oleh abdi wilayah Jambi ini, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi. juga minta kepada pemerintah Kota Jambi untuk terus mendorong agar terciptanya Kota Jambi menjadi indah, aman, dan jaman. Ya, ini tentunya serangkaian atau pindah lagi dari sasaran Ombudsman kepada pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan penataan dan penertiban jaringan utilitas yang ada di Kota Jambi. Nah, tentunya Ombudsman mengapresiasi kegiatan ini yang diadakan oleh abdi, ya, di wilayah Jambi, peserta anggotanya, dan juga tentunya pemerintah Kota Jambi harus tetap mendorong agar kegiatannya kerapian, ya, dan juga keselamatan untuk menjajalan terhadap kabel-kabel utilitas negara yang ada di Kota Jambi. Abdi Jambi juga terus berkomitmen untuk merapikan dan melakukan penataan kabel-kabel udara provider jaringan internet di Kota Jambi, yang mana juga telah disusun oleh abdi Jambi dan tim terpadu yang beranggotakan dari jajaran pemerintah Kota Jambi dan abdi Jambi melalui keputusan oleh Kota Jambi No. 389 Tahun 2023 tentang penataan dan penertiban utilitas pembangunan kabel udara jaringan telekomunikasi, pemerintah Kota Jambi dan penataan kabel udara jaringan telekomunikasi di Kota Jambi berlangsung optimal. Report TBTV Adesitiawan melaporkan dari Kota Jambi.